Intro Demo yang dilakukan oleh ratusan buruh di depan kantor wali kota Batam merupakan rentetan dari aksi demo sebelumnya yang pada intinya tetap menolak PP78 tahun 2015 tentang pengupahan yang dinilai sangat inkonsistusi dan mengebiri nasib para pekerja Dalam aksinya para pendemo mempunyai tiga tuntutan yakni menolak pemberlakuan PP78 tahun 2015 serta menolak upah murah Menurut Dewan Pengupahan FSPMI Hendra pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berpihak kepada nasib para pekerja karena hanya memperhatikan para pengusaha sehingga kebijakan dalam penonton upah tidak melalui Dewan Pengupahan Kota Dia juga menilai pemerintah tidak tegas dalam penetpatan upah sektoral kota Batam karena tetap berdasarkan PP78 tahun 2015 yang secara dilangsung telah menghapus hak berunding antara para pekerja dan pemerintah di Dewan Pengupahan Jadi terutama PP78 yang sama-sama kita tahu bahwa dari mulai keluar PP78 kita sudah menolak Karena PP78 sampai sekarang pun kami ketika berunding sama pemerintah dan berunding sama pengusaha PP78 sudah memblok kami untuk menentukan nasib kami sebagai buru Nasib buru di Batam ini terutama masalah KHL kami tidak bisa menentukan karena di situ PP78 sudah menutup semua Hendra menambahkan Apabila dalam aksi kali ini pemerintah kota Batam dan pemerintah pusat tidak mendengarkan aspirasi dari para buruh ia mengancam menurunkan lebih banyak masa untuk kembali melakukan aksi demo Aksi demo yang dilakukan oleh serikat buruh ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan dari Polresta Barelang dan Satpol PP Kota Batam Untuk menghindari masa yang menggresek masuk ke dalam gedung wali kota Batam aparat kepolisian memasang kawat berduri di depan pintu masuk Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Rian Hepat melaporkan